Guna menjadikan pasar tanjung sebagai pasar yang tertib ukur, Tim Pengawasan Kemetrologian Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong memeriksa puluhan alat ukur pedagang berupa timbangan, alat takar serta alat ukur. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tabalong Nur Zain Ahmad Yani berencana segera melakukan proses tera ulang terhadap alat ukur para pedagang karena dikhawatirkan dapat merugikan para konsumen. Masih banyak terdapat alat ukur yang belum diterah dengan alasan katanya baru beli, kemudian juga ada terahnya itu yang dilakukan tahun 2017, 2016, 2015 ya. Padahal kita setiap tahun mengadakan kegiatan tera gitu. Jadi untuk alat-alat timbang atau ukur yang belum dilakukan tera yang terbaru, nanti akan kita rencanakan ya, jatuhkan lagi untuk mengadakan kegiatan tera. Lebih lanjut, Nur Zain mengungkapkan, bagi para pedagang yang secara sengaja tidak melaksanakan proses tera ulang terhadap alat ukur, maka akan dapat dikenakan sanksi. Bahkan pedagang dapat dikenakan unsur pidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Dari hasil pemeriksaan ocek yang dilakukan oleh petugas, diperkirakan sebanyak 25 persen ditemukan alat ukur yang belum dilakukan proses tera ulang. Salah satunya alat timbang milik Zaida, pedagang ayam potong. Ia mengakui baru saja membeli alat timbang ini sehingga belum dilakukan proses tera ulang. Selanjutnya pengawasan juga akan dilakukan di Pasar Kapar, Kejamatan Murupudak guna menjadikan Pasar Kapar sebagai pasar tertip ukur.